Tingginya intensitas curah hujan membuat sejumlah ruas jalan di Kejamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi licin dan berbahaya bagi pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melewati jalan tersebut, bahkan tidak sedikit pengendara roda dua yang terjatuh saat melintasi jalan yang rusak tersebut. Beginilah kondisi sejumlah jalan yang ada di Kejamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingginya intensitas curah hujan beberapa pekan ini membuat jalan menjadi becek dan licin. Pengendara roda dua yang melintas pun harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Tidak jarang ada pengendara yang terjatuh karena jalan yang sangat licin, bahkan ada juga pengendara roda dua yang terjebak karena kendaraan tidak dapat bergerak akibat tanah yang lengket di sepak bor motor. Selain disebabkan faktor curah hujan, kerusakan ini juga disebabkan oleh kondisi jalan yang memang belum ada peningkatan, sehingga jalan menjadi licin dan lengket saat musim penghujan. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar aktivitas masyarakat tidak terkendala, mengingat jalan ini merupakan akses utama masyarakat dalam melakukan aktivitas hari-hari. Ada beberapa ruas jalan di Kecamatan Dendang yang ketika musim hujan sangat mengkhawatirkan. Di antaranya Desa Kota Kandis Dendang, Desa Kuala Dendang, dan SK1 Kelurahan Rantau Indah.